Saranku sih, kalau misalnya kalian punya uang berlebih, belilah iPhone dalam kondisi... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi disini di Tekindo ID. Pada video kita kali ini, kita bakal ngebahas sebaiknya kalian beli iPhone baru atau iPhone bekas sih. Bagi kalian yang baru nomor channel ini, aku saranin ke kalian langsung saja klik tombol subscribe. Dan tolong sekalian loncengnya ya, agar ketika aku melakukan update, kalian mendapatkan notifikasinya. Setuju? Like juga video ini sebanyak-banyaknya, agar video ini lebih bermanfaat lagi ya. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, jadi bagi kalian yang baru, yang ingin mengupgrade atau mengganti HP dari Android ke iPhone, atau hanya sekedar ingin upgrade gitu kan, misalnya dari iPhone 7 ke iPhone 11 gitu kan. Selain ku sih, kalau misalnya kalian punya uang berlebih, belilah iPhone dalam kondisi baru ya. Soalnya kalian nggak perlu ribet-ribet ngecek HP itu gitu kan. Jadi udah pasti bagus gitu kan. Bagi yang budgetnya yang pas-pasan gitu kan, kalian harus ceknya terlebih dahulu gitu kan. Masalah pengecekan iPhone itu sih gampang sih. Jadi kalian tinggal install di komputer atau laptop kalian aplikasi yang namanya Triu Tools. Karena aplikasi ini bagus sekali, dia bisa ngecek dalaman-dalaman iPhone kalian itu seperti apa gitu kan. Apakah ada kameranya yang sudah diganti, baterainya yang sudah diganti gitu kan. Dan juga di aplikasi Triu Tools itu, dia ada skornya gitu kan. Misalnya iPhone ini skornya itu 98, jadi seperti itu. Kalian juga bisa cek di aplikasi Triu Tools, masalah kesehatan baterai gitu kan. Baterai iPhone ini sudah ngecas berapa kali gitu kan. Terus baterai halnya itu tinggal berapa persen gitu kan. Di aplikasi Triu Tools semuanya ada gitu kan. Jadi tinggal kalian colokin saja menggunakan kabel lighting, iPhone kalian ke laptop kalian. Setelah itu biarkan aplikasi yang mengecek gitu kan. Jadi seperti itu bro. Terus kalau misalnya kalian beli bekas gitu kan. Saranku kalian cek baik-baik gitu kan. Semua aksesorisnya itu pastikan ori ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli bekas. Cek dulu misalnya aplikasi entah itu headset, entah itu charger gitu kan. Pastikan asli dulu ya. Untuk mengetahui charger atau headset itu asli atau palsu atau OM gitu kan. Kalian cek di video-video yang lainnya. Ada banyak video yang membahas itu ya. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan aku mohon maaf. Like jika kalian menyukai video ini. Dislike saja jika kalian tidak suka ya. Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Kenapa sih kalian tidak suka dengan video ini. Dan share juga ke semua menu susi kalian. Agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini. Oke setuju? Itu saja yang dapat aku sampaikan. Oh iya jangan lupa subscribe juga ke channel ini ya. Agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten untuk kalian ya. Oke setuju? Itu saja yang dapat aku sampaikan. Aku Randi Adito. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Peace.